Ya sekarang kita akan bahas Object Oriented Programming di Ruby ya Untuk bisa memahami dengan lebih jelas Kita bikin dulu studi kasusnya ya Jadi studi kasusnya disini Kita mau bikin aplikasi minimarket Ataupun penjualan ataupun apalah ya Jadi intinya ada orang datang Dia membeli beberapa barang Kemudian dilayani oleh kasir Nah ini kalau kita gambar screennya kira-kira seperti ini Jadi ada kasirnya siapa Kemudian waktu transaksinya kapan Kemudian dia ada membeli beberapa item ya Beli nasi satu, beli ayam dua, beli teh botol dua ya Kemudian masing-masing produk tentu harganya beda-beda Dan ada subtotalnya Kemudian nanti dijumlahkan ketemu nilai akhirnya berapa Kemudian bisa jadi ada diskon, bisa jadi ada pajak Dan sampai akhirnya ketemu berapa nilai yang harus dia bayar Setelah dia bayar nanti Pembayaran bisa dilakukan tunai ataupun menggunakan kartu ya Kalau tunai berarti disini kita terima uang Nanti ada si pelanggannya dia bayar berapa rupiah Kemudian kita bisa hitung kembaliannya Nah kemudian untuk pakai kartu Kita pilih banknya, kita masukkan nomor kartu Dan kita catat biasanya kode approvalnya Nah kemudian dari studi kasus yang seperti ini Kita akan bikin kelas diagramnya Jadi kelas-kelas apa saja yang bisa dibentuk dari aplikasi seperti ini Nah jadi disini kita pindah ke sini ke kelas diagram Ini mungkin kurang jelas tapi ya bisa dibaca lah Nah jadi disini objek utamanya sebetulnya adalah pembelian Jadi satu transaksi ini kita akan capture dalam satu objek pembelian Berarti di dalam objek pembelian itu atau di dalam kelas pembelian Dia ada kasirnya, ada waktunya Kemudian disini dia memiliki banyak item belanjaan Nah item belanjaan ini karena dia datanya ada banyak Ada produknya, ada kuantitinya Kemudian ada behaviornya juga Behaviornya itu untuk menghitung subtotal Yaitu harga dikalikan jumlah ya Jadi kita buatkan satu kelas sendiri Namanya penjualan detail Kalau nggak dibuatkan nanti terpaksa kita hitung subtotalnya di kelas penjualan Jadi nanti agak-agak aneh nantinya jadinya Nah jadi ini kita buatkan kelas sendiri Jadi disini kita punya kelas pembelian ya Pembelian ini ada waktu transaksinya Tipe datanya kita akan simpan date sama timenya Kemudian ada kasir ya Kasir ini karena dia juga datanya banyak Ada nama, kemudian nomor, mungkin ada password buat login Ini kita buatkan ini satu kelas sendiri nih Kemudian ada daftar pembelian detail Jadi yang tadi item-item belanjanya dia itu Itu kita buatkan kelas sendiri Nih di bawahnya ya Jadi produk apa yang dia beli jumlahnya berapa Nah dari produk dan jumlah ini kita bisa menghitung subtotalnya Nah disini dia berisi satu produk nih Satu pembelian detail berisi satu produk Sedangkan produk disini dia menyimpan Informasi nama produk Mungkin ada kodenya juga gitu ya Dan harganya ya Nah kemudian juga tadi ada diskon katanya ya Diskon Diskon ini mungkin saja ada dua jenis Jadi bisa diambil dari totalnya Bisa diambil dari jenis produknya Produk ini ada diskonnya atau tidak gitu ya Nah jadi disini kita buatkan kelasnya Untuk diskon total seperti ini Biasanya mungkin persentasenya berapa Kemudian Ininya apa Berapa nilai minimal yang kena diskon Nah itu mungkin saja kita tambahkan nantinya Kemudian kalau diskon produk ya Produknya apa Kemudian dia diskonnya Berapa persen gitu ya Seperti itu Nah kemudian disini Setelah kita transaksi kan tadi dibayar Ada dua jenis pembayaran Tunai dan pakai kartu ya Nah ini kan sama-sama pembayaran ya Jadi dari sini kita bisa Ada satu nilai yang Dua-duanya memiliki Yaitu Berapa nilai yang harus dibayar Kemudian mungkin juga nanti ada Waktu pembayarannya berapa Kita mau catat juga gitu ya Nah kemudian disini kita Informasi yang ditangkap berbeda Untuk yang tunai Kita menangkap uangnya Berapa rupiah yang diberikan oleh si pelanggan Sedangkan untuk yang kartu Ada informasi nama bank Nomor kartu dan approval Nah jadi Karena dia punya karakteristik yang sama Ini kan sebetulnya sama-sama pembayaran ya Mau tunai mau kartu kan Sama-sama pembayaran Jadi kita bisa bikin Dia sebagai subkelas Sebagai turunan dari pembayaran Nah jadi disini ada Induknya dan disini ada turunannya Jadi biasanya Kalau dalam tutorial bahasa Inggris Ini disebutnya hubungan is-e Is-a Is-a itu artinya Gini ya tulisannya Is-a Nanti ada lagi hubungan has-e Apa artinya Nah ini kan artinya Adalah ya Kalau bahasa Indonesia Kalau ini kan artinya Memiliki Satu Nah maksudnya apa Maksudnya adalah disini misalnya Kita punya pembayaran tunai Itu kan sebetulnya adalah Pembayaran kan Bener gak Kalau dengan kartu Adalah Pembayaran Oke Nah bedakan dengan ini Misalnya Pembelian Memiliki Satu kasir Atau dilayani oleh Satu kasir Itu ya Nah jadi kira-kira Seperti itu bedanya Kemudian Pembelian detail Memiliki Satu Induknya Induknya kan cuma satu Ini Pembelian Nah gini Oke Nah jadi disini Kalau is-e Berarti hubungannya adalah Kita sebut dengan Inheritance Kalau ini Kita sebut dengan Asosiat Asosiat Nah ini ya Asosiasi Oke Nah kira-kira Seperti ini Kelas diagramnya ya Nah nanti Kalau sudah jelas Strukturnya Tinggal kita Tulis aja Propertinya Misalnya produk Dia punya nama Punya harga Kasir punya apa Diskon total punya apa Pembayaran punya apa Gitu ya Kemudian dari Dari sini juga Kita bisa tentukan Metodnya apa saja Jadi kata kuncinya Biasanya Kata benda Atau noun Yang kita sebut-sebut Selama membicarakan Studi kasus ini Ini akan menjadi Kandidat kelas Jadi dia akan Menjadi kelas Kandidat ya Jadi belum tentu juga Dia jadi kelas Cuman Kemungkinannya Dia akan jadi Kelas Kemudian operasi-operasi Ini misalnya Disini kan ada Menghitung subtotal Menghitung total Menghitung diskon Menghitung yang harus Jumlah yang harus dibayar Hitung kembalian Nah itu Kalau-kalau Apa Kata-kata kerja itu Nanti biasanya Dia kandidat menjadi Method Nah jadi disini Kita punya method Hitung subtotal Disini kita punya Method hitung Total Nah disini mungkin Bisa kita tulis Hitung diskon Nah disini ada lagi Hitung kembalian Nah jadi Kira-kira Seperti itu Gambaran dari Object-oriented Programming ya Disini Konsepnya seperti ini Jadi dari studi kasus Kemudian Kita buatkan Kelasnya apa saja Masing-masing kelas Punya property apa Punya Dia menyimpan data apa Dan dia bisa melakukan apa Nah yang Data yang disimpan itu Disebut dengan property Apa yang dia bisa lakukan itu Disebut dengan Method Nah selanjutnya Kita akan Buat ini menjadi Menjadi apa Kode program Nah supaya bisa Lebih jelas Nanti interaksi Antar objeknya Kita akan bikin Skenario Jadi kita jalankan nih Misalnya Ada kasir seperti ini Waktunya jam segini Dia beli produk Seperti ini Nah coba kita Buat Atau kita isi datanya Dan kita jalankan Sampai dia Menampilkan Seolah-olah Dia Mencetak struk Gitu ya Kira-kira seperti itu Sampai jumpa